Kalo lagi suka sama cewek, PDKT diem-diam. Soalnya kayaknya bukan terkolong yang agresif kan. Jadi bakalan PDKT diem-diam bikin dia lumayan impress sama kita. Kalo udah ada feedbacknya baru kita langsung nyatakan. Feminim, karena biar signifikan aja bedanya dari cowok yang emang harus maskulin, yang harus cowok banget, dan cewek yang feminim gitu loh. Jadi perbedaan itu sangat bener-bener penting menurut gue sih. Jadi kayak cowok harus manly, cewek harus feminim. Hmm, kalo itu sih cewek elegan. Karena, cewek pecicilan tuh menurut gue sih lebih identik sama cewek yang masih kecil, masih belum dewasa, dan cewek yang elegan itu udah dewasa dan udah tau gimana harus bertindak, di tempat-tempat tertentu, harus menyesuaikan, gitu-gitulah. Hmm, kayaknya campuran deh. Soalnya kalo oriental kayaknya udah agak bosen ya sama mantan-mantan. Jadi sekarang kayaknya emang lagi sukanya sama yang campuran, dan ya tapi kayaknya kita gak tau sih kemana hati ini akan berlabuh. Syaaah, hehehe. Hmm, tergantung sih kalo seandainya cinta lokasi itu dibuat bukan untuk mencari popularitas, cinta lokasi, why not? Cuma di samping kita bekerja, ya kalo seandainya bisa sih dijauhin sih cinta lokasi. Soalnya ntar gimana pun kayak image cinta lokasi kayaknya agak-agak enggak gitu enak di mata masyarakat, menurut aku. Terserang sih kalo aku sih gak gitu, ngerti soal makeup ya. Cuma menurut aku tuh, eee... Muka penting, tapi attitude even more important. Hmm, kayaknya telpon pagi siang, sore malem deh. Soalnya kalo aku itu gak gitu... Bukan tipikal orang yang terlalu ngumbar sih. Ngumbar di social media. Jadi kayak kalo emang lagi fall in love, ya cenderung spend time berdua aja gitu loh. Kalo seandainya bisa ketemu, ya kita ketemu. Atau telepon-teleponan. Soalnya kayak post something di media itu kayak it means nothing sih untuk hubungan. Hmm, somehow dua-duanya ada sisi sexy tersendiri sih. Cuma kalo aku sih lebih prefer cewek remot panjang. Why not? Kayaknya fine-fine aja deh. Malah kadang-kadang double date itu bisa lebih ngalobosenin kan. Soalnya kalo kita jalanin berdua aja juga kayak kadang-kadang ada titik jenuhnya. Enggak. Soalnya semestinya yang gue ngombalin itu cowo sih. Jadi lebih milih kalo aku yang ngombalin daripada cewek yang ngombalin. Nah, itu dia Trivia Cinta Billy Davidson. Kalo pengen mau liat Trivia Cinta Celeb lainnya, silahkan kunjungi citacinta.com Jep. 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 Terima kasih.